Seorang oknum perwira polisi Kompol Raja Hotman Ambarita dituntut 2 tahun penjara di Pengadilan Negeri Medan pada Rabu 2 Maret. Ia didakwa setelah menyuruh pekerjaan lempar bom Molotov ke mobil orang lain. Jaksa penuntut umum menilai lelaki 59 tahun itu terbukti bersalah, melakukan tindak pidana penghancuran dan pengrusakan barang. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Medan Gita yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Gita. Baru saja dibacakan tuntutan terhadap oknum perwira polisi yang ini Kompol Raja Hotman Ambarita yang mana Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menuntut terdakwa Raja Hotman dengan pidana penjara selama 2 tahun. Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa terdakwa hormat Hotman terbukti bersalah melakukan tindak pidana penghancuran ataupun pengrusakan mobil terhadap korban Rudolf Manurung. Yang mana perbuatan tersebut dinilai bersalah oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga dituntut dengan pidana penjara selama 2 tahun. Ada pun kronologi dari perkara ini bermula pada 27 Januari 2020 yang lalu. Yang mana pada saat itu terdakwa mengajak seorang pekerjanya bernama Deddy Setiawan untuk melakukan pembakaran terhadap mobil korban Rudolf Manurung. Pada saat itu terdakwa menggunakan minyak pertalit untuk membakar ban mobil korban sehingga tidak hanya ban mobil saja yang terbakar namun bagian depan badan mobil juga ikut terbakar. Sehingga pada saat itu warga sekitar yang sempat lewat dari rumah korban itu kemudian berteriak kebakaran sehingga warga sekitar pun berkumpul dan melihat kejen tersebut. Namun sayangnya terdakwa pada saat itu dengan rekannya Deddy tidak berhasil diamankan oleh masyarakat karena sudah keburu pergi meninggalkan lokasi. Atas kejadian tersebut juga Deddy juga sudah diadili di pengadilan negeri Medan terlebih dahulu dan diponis bersalah melakukan tidak pidana penghancuran ataupun pengerusakan barang. Sehingga majelis hakim pengadilan negeri Medan kemudian menjatuhkan Deddy dengan pidana penjara selama 6 tahun. Atas putusan pengadilan negeri Medan tersebut terdakwa Deddy kemudian melakukan upaya banding ke pengadilan tinggi Medan. Namun pengadilan tinggi Medan menguatkan putusan pengadilan negeri Medan sehingga saat ini Deddy diketahui tengah melakukan upaya hukum kasasi atas perkara tersebut. Namun perlu diketahui juga bahwa terdakwa dan korban Raja Khotma Ambarita dan korban Rudolf Manurung ini bukan hanya sekali saja terlibat konflik. Sebelumnya di tahun 2018 lalu si korban ini juga pernah mengadukan kompor Raja Khotma Ambarita ini terkait dugaan penganiayaan. Selain itu pernah juga dia mengadukan terdakwa Raja Khotma ini terkait dugaan pembakaran penginapan miliknya yang ada di Kabupaten Samosir. Atas kasus tersebut juga sebelumnya Raja Khotma Ambarita juga sudah diponis di pengadilan negeri dengan pidana penjara selama 2 tahun. Terima kasih telah menonton!